Halo semuanya Nah di video kali ini adalah video tutorial dimana kita akan mencoba membuat logo Tujuan utamanya adalah mendigitalkan logo dari SketchUp menjadi digital vector gitu di Adobe Illustrator Nah sebelum membuat SketchUp atau sebelum sampai di tahap SketchUp Nah sebenarnya itu ada dua tab sebelumnya yaitu ada main map dan mood board Nah kalau main map itu kalian mencari akar-akar dari sebuah kata gitu kalian turunkan sampai ketemu beberapa kata kunci yang akan divisualkan menjadi konsep visual gitu Ya kurang lebih seperti itu Nah selanjutnya setelah dapat kata kunci yang cocok selanjutnya adalah kalian membuat mood board Dimana mood board ini adalah mencari gambar-gambar sesuai dengan kata kunci tadi Nah silahkan dicari let's say kayak misalnya ada colorful dan anak-anak Nah berarti kan cari foto anak-anak yang colorful gitu entah dari bajunya atau suasananya gitu Oke dicari seperti itu Mood board sendiri juga sebagai acuan dasar atau patokan paling dasar ya Maksudnya biar suatu desain itu nggak terlalu meluas gitu Jadi ada fokusnya juga bisa sebagai referensi juga Style desainnya akan seperti apa nantinya dan warna-warnanya akan seperti apa Nah barulah tahap selanjutnya adalah bikin sketch di mana kata kunci tadi Nah objek-objeknya tinggal kalian gambar aja gitu dari bentuk yang sederhana sampai bentuk yang agak rumit atau unik karena ada letter mark ada picture mark atau gabungan keduanya itu juga bisa Nah saya sendiri udah bikin lumayan banyak ya Ini ada beberapa sketch-ah ini bisa kalian lihat ada beberapa sketch-ah Sorry misalkan nggak terlalu kelihatan soalnya langsung berhadapan sama lighting Nah intinya adalah ketika kalian sudah dapat apa sudah buat sketch-ah yang banyak Jadi kan tinggal pilih tuh mana logo yang jadi logo utamanya dan mana logo alternatifnya Nah pokoknya nanti misalkan sudah buat banyak sketch-ah kalian pilih satu Nah terus tinggal di foto dan buat di Adobe Illustrator Pembuatan logo ini saya pakai bantuan golden ratio untuk ngebentuk logonya Karena apa? Karena ini memudahkan untuk menentukan ukuran kekonsistenan ukurannya juga Makanya ini agak penting ya karena mostly logo-logo yang saya buat itu biasanya memang seringnya pakai golden ratio Karena itu biar ukurannya konsisten gitu Nah buat kalian yang agak bingung juga nih belum terlalu tahu tentang golden ratio Nah nanti bisa disimak di video tutorialnya Nanti ada cara buatnya juga golden ratio-nya bagaimana dan penerapannya bagaimana Nah sekarang coba digitalkan yang sketch-ah tadi sudah dipilih satu Sudah siap? Yuk kita langsung aja ke Adobe Illustrator Nah disini saya pakai ukuran 1080 x 1080 dengan PPI 150 silahkan mau pakai 300 atau 150 bisa Nah disini masukin sketch-ah, sketch-ah yang sudah di foto ya masukin Nah ini sudah sudah di import Sekarang mau saya crop jadi kotak buat ini ya rectangle kalian tarik seperti ini Ini pilih dua-duanya klik kanan make clipping mask Kita bikin rata tengah agak diperlukan Nah segini boleh oke Sekarang di lock Sudah ya sudah di lock jadi nggak bisa gerak-gerak lagi Nah langkah selanjutnya adalah kita nge-setup dulu nih Nge-setup bikin golden ratio yang tadi saya omongin di opening ya Jadi kita buat golden ratio dulu Itu gampang Coba buat ini Bisa buat di sebelah sini Warnanya putih Oke cukup seperti ini Nah terus kalian duplicate sambil tekan alt Leader ya sambil leader Sama shift juga Alt shift sama di drag Jadi nanti dia ke copy gitu Sebenernya yang buat ke copy itu si art sih nih Kalau alt yang ditekan terus digeser-geser Dia akan ke duplikat gitu Nah seperti ini Terus kalian Nah Jadi kan Lingkaran Terus yang sebelah kiri Tarik ke bawah Sorry tarik ke bawah Dipasin Terus perbesar Seperti ukuran yang di sebelah kanannya Oke Terus bikin lagi kanan digeser Dan diperbesar Nah kayak gini kan Kayak ada kesulitan gitu Agak-agak susah ya Untuk Nyangkutnya gitu Atau bertemunya Titik temunya Nah biasanya itu karena ini Snap to pixel Nah ini kalau bisa kalian unchecklist ya Jangan di-checklist Jadi lebih bebas tuh Lebih semut kan Lebih bebas daripada yang tadi Gitu Oke sudah jadi Sekarang ketebalannya Coba disamain Jadi Dua Poin Di group Ctrl G Dan diperkecil Nah sepertinya disini Kurang satu lagi Saya mau coba bikin satu lagi Nah sepertinya oke Segini Nah sekarang Lanjut ya Kita susun lah Si Lingkaran-lingkaran ini Lingkaran-lingkaran Golden ratio ini Kedalam Atas sketchnya Jadi di ungroup aja Langsung kalian tarik Misal Lingkaran keluarnya kan ini Nah taruh di atas itu Kalau saru Warnanya diubah aja Misal warna hitam Nah lebih jelas kan Nah terus Yang di dalamnya itu Jangan kalian Ctrl C Ctrl F Terus dikecilin gini ya Nanti Nggak konsisten Karena Karena Adanya Golden ratio itu kan Untuk mengkonsisten Kan gitu Oh sorry Ini tadi Ternyata Nggak ke copy Nah Terus untuk yang bagian dalamnya Nah kalian bilang Lingkaran Satu tingkat Di bawahnya yang lebih kecil Kalian drag Sambil tekan alt Sama shift Ke tengah-tengahnya Nah seperti ini Gitu Lebih gampang Dan Nantinya ukurannya itu Akan konsisten Selanjutnya Lingkaran yang kecil Kecil di tengah Nah kalian bisa ambil Yang bagian kecil ini Ini juga bisa ditaruh Yang di sebelah sini Nah sepertinya Untuk yang di tengah ini Saya akan ambil Lebih kecil ya Let's say Misalnya segini Satu Dua Tiga Kalau kalian agak bingung Dengan apa yang ditekan Apa yang saya Apa shortcut-shortcutnya Itu bisa lihat aja Di keypost yang disini ya Itu kan ada Munculnya apa gitu Bisa kalian ikuti Oke lanjut Ini Coba saya kasih film Nah Nah selanjutnya Mungkin kita akan bikin Garis ini dulu ya Yang Ini yang terpotong Untuk warna-warna Berbedanya Nah itu caranya Gampang Jadi Kalian pakai yang ini aja Sip Satu Setelah lagi Sini Dua Tiga Empat Oke Nah inilah kuncinya Untuk memotong Itu kalian pakai Shape Builder Tool Atau shortcut itu Shift M Yang ini bentuknya Shift M ya Tapi sebelum itu Kalian pilih dulu nih Yang garis-garisnya Oke Berarti yang di bagian sini Kan harus hilang nih Harus bolong lah Ibaratnya Nah itu tekan alt Jadi disini Ntar dia berubah nih Kalau kalian perhatikan Di bagian kursornya itu Ada plus sama min Nah kalian tekan alt Dia akan belum jadi min Atau sama dengan menghapus Jadi digosok aja di bagian tangan sini Nah dia akan Hilang gitu Terhapus Oke paham Nah bagian terluarnya juga Bisa dihapus Sip Nah ini tinggal dipilih aja Yang mau digabung Yang mana Yang mau dihapus Dimana Kalau saya disini Mau digabung Ini digabung dengan ini Ini digabung dengan Ini Sip Nah sudah terpisah-pisah Nah lanjut Berarti Bikin ininya nih Bikin Pentool Nah gimana Cara bikin pentool Nah disini Tetap pakai Bantuan Code dan ratio Tadi Coba ditaruh Ini terlalu besar Pakai yang ini Oke Mungkin pas Nanti warna Jadi hitam Nah disini Pakai bantuan garis dulu Besal disini Saya tarik garis Lalu bagian luarnya juga Pakai yang agak lebih besar Berarti untuk bagian luar Ya pastikan antara Dua set Bagian Apa ya Sisi luarnya itu Harus saling ter Impit ya Seperti ini Sudah saling bertemu Gitu Oke Kita lanjut lagi Nah ini untuk di bagian Tengahnya Nah oke lanjut Nah disini kita bikin Bagian Pentoolnya yang garis Tengahnya itu ya Terus saya pakai Ambil yang kecil Yang tengah Tadi Nah selanjutnya adalah Ini saya copy lagi Ke tengah sini Agar kita bisa dapat Jalurnya Ini kan kesini kan Pentool ya Pentool itu kan Tengahnya Bergaris gitu Ada lingkaran Terus ada garis Ke arah luar Karena itu Kita harus bikin Yang terpotong Inilah tengahnya Nah setelah Di setup Seperti ini Selanjutnya adalah Saya copy yang terluar Kalau gak ambil yang baru Tarik ini kesini Nah biar kalian gak terlalu bingung Coba ini saya Coba langsung Saya warna ini dulu aja Ini warna hijau Dan ini warna kuning Yang nantinya Akan tersambung Dengan Pentoolnya Ini sudah ter-setup Tadi ya Nah maksud Dari lingkaran Yang ini adalah Nah maksud Dari lingkaran Yang ini adalah Untuk Menjadi jalur Ini nanti kan akan terpotong Gitu Nah butuh Jalurnya gitu Nah makanya Kita pakai lingkaran Yang ini Oke Nah sepertinya Bagian kanan Agak terlalu besar Berarti sebelah sini Kurang ke kiri Atau kurang turun Karena patokannya adalah Disini Jaraknya kurang lebih Segini Berarti ini juga Jaraknya kurang lebih Segini Nah ini adalah bagian terluarnya Atau yang ini Yang bagian miringnya ini Bisa kelihat Terus tinggal di klik Kesini aja Terus kesini Sini Dan masuk lagi kesini Dan masuk lagi kesini Nah untuk memudahkan Cara memotongnya adalah Kalian hide dulu Atau hapus bagian yang gak pentingnya Let's say kayak gini Jadi di delete aja Yang ini juga Ada hitam hitam Delete Ini di hide dulu Yang masih satu Saya copy Biar ada dua Untuk backupan Ini di hide Oke Ini juga di hide Sip Nah sekarang Sisa yang ini aja Ini untuk ngebikin Bagian kepala pentulnya Atau daerah yang warna kuning ini Sudah kebayang kan Sekarang tinggal dipilih Semuanya Yang ada disini Tekan shift M Jangan lupa tekan art Untuk hapus Bagian terluar ini 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 juga Atas Nah ini sisanya Tinggal di gabung aja Gini Sip Sudah jadi satu Ini warna biru Nah oke Selanjutnya adalah Kita bikin yang ini Apa bagian pesan Karena di dalam login itu Ada Tiga Objek Yaitu Lingkaran Pentul Dan pesan Gitu Jadi harus terlihat semuanya Berarti ini tinggal Tergaris Tapi sebelum tergaris Kita kan mau bikin Agak lurus gini Terus melengkung Nah di lengkungannya ini Itulah pentingnya Ada Golden ratio Jadi kita tarik yang ini Pindah sini Sepertinya ini Terlalu kecil Coba dinaikkan Satu tingkat Pilih yang ini Oke Kalau sudah seperti ini Tinggal di Blok aja Yang Dua ini Sama yang Empat garis Tidak ada empat Elemen yang terpilih Tekan shift M Shift Builder tool Dan kita Gosok aja di bagian yang sebelah sini Dalam Jadi Setelah di Zoom out Dia akan jadi seperti ini Coba di hide Paling belakang Kita kasih Kita kasih warna Yang set Set build Set build Blok lagi Itu Pinter-pinter Untuk menghapus Dan menggabungkan kalau untuk menghapus catetannya harus tekan alt, jadi kalau ditekan alt kan dia jadi minus tuh ada tandanya nah itu, kalau bisa lebih diperhatikan lagi, nah misal dari kalian mau menambahkan text di samping logonya ini bisa juga jadi misal bikin ini ya, layer baru eh bikin artboard baru, ini yang ini terus atur, misal kita tarik aja deh, misal ukurannya segini ini dikatesin ini kita tekan alt, sampai tarik nah, sini tinggal diketik aja mau nama logonya apa, nama brandnya apa, gitu ini saya masukin nama depan fontnya seperti biasa saya memang biasa pake poppins coba yang reguler cukup tebal, kalau kurang tebal biasa pake medium klik kanan, create outline kasih warna lebih gelap misal disini sip, udah jadi kurang lebih gitu ya, misalkan ada mau ditampain text kayak gini sama pure logonya aja oke, sudah selesai, kita lanjut ke outro videonya oke, itu tadi tutorialnya keliatannya cukup simpel ya karena itu juga terbantu oleh sketch-ah gitu, yang sudah terkonsep apalagi sudah ada mood board dan map-map juga gitu semuanya sudah bisa dibilang agak matang jadi misalkan kalian mau buat logo kalau bisa ada tap-tapannya seperti itu jadi jangan langsung mulai dengan jangan dimulai langsung dengan blank gitu dengan canvas yang kosong atau artboard yang kosong jadi kalau bisa sudah ada sketch-ah jadi hasilnya itu bisa dibilang lebih rapi, bagus dan terstruktur lah gitu ada pesan yang apa, pesan yang ingin disampaikan lebih kuat gitu silahkan kalian coba tadi titiknya terutama set builder tool mudah-mudahan ada insight baru dengan adanya video ini like video ini jika kalian suka dan silahkan di-share ke teman atau ke grup kalian biar banyak juga yang bisa belajar dan tahu tutorial ini sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe bye 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 bye